Itu sudah melebihi dari jumlah formasi yang disediakan di dindas pendidikan Maka P4 ini tidak bisa mendaftar Nah sementara disini untuk P4 itu adalah posisinya mengajar di kelas 3 Baiklah semuanya disini ada salah satu pertanyaan diri kawan kita Yaitu kalau kita di sekolah induk itu terdapat satu kebutuhan guru kelas Dan dipegang oleh guru honorer P4 Yang kebetulan dia tidak bisa ikut P3K dikarenakan kuota sudah terpenuhi pendaftar P3 Dan kebetulan ada P3Gris itu tapi mengajarnya mapel bahasa Inggris di dapodiknya Dan ikut tes P3K guru kelas Apakah posisi guru induk ini nanti akan bisa digeser oleh guru P3K Yang mungkin akan lulus disitu Seperti yang kita ketahui bahwasannya seluruh formasi Inilah baik itu guru kelas, guru bahasa Inggris atau mungkin juga formasi lainnya Ini berada pada dinas pendidikan ya Kemudian formasi yang ada pada dinas pendidikan Dari seluruh teman-teman guru honorer ini Mendaftar dan juga mengikuti seleksi Menggunakan mekanismenya masing-masing Baik itu mekanisme penempatan untuk P1 Atau mungkin juga mekanisme cat BKN Untuk teman-teman P2, P3 dan juga P4 Nah selanjutnya disini kita akan memberikan contoh Yaitu penempatan P3K di sekolah induk Dan juga kriteria guru nurer yang akan digeser pada seleksi Dan juga penempatan P3K guru 2023 Yang mana disini kita asumsikan dari pertanyaan kawan kita tadi Yaitu misalkan disini ada sebuah sekolah Kemudian disini ada pendaftar P3 Kemudian juga ada pendaftar P4 Untuk yang P3 ini bisa melakukan pendaftaran Yang P4 tidak bisa melakukan pendaftaran Dikarenakan untuk jumlah pendaftar lebih banyak Daripada jumlah formasi yang dibuka ya Selanjutnya disini untuk P4 itu adalah sebagai guru kelas 3 Kemudian yang P3 ini adalah beliau itu mengajar bahasa Inggris ya Apakah kira-kira yang ijazahnya bahasa Inggris Nanti akan bisa menggeser guru kelas 3 dari P4 Dan kira-kira seperti apa Peta persaingan sesama guru hindu Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya seperti yang kita ketahui Bahwa untuk mekanisme seleksi yang kedua Yaitu mekanisme seleksi menggunakan CAT Atau komputer assist test Itu adalah disini diberikan ya Diberikan dilaksanakan setelah masih ada sisa formasi Untuk penempatan dari teman-teman guru lusfasing grid Nah selanjutnya untuk tes ini adalah tentunya kita sudah mengikuti semuanya Entah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum Nah selanjutnya setelah kita mengikuti tes menggunakan seleksi CAT Maka berikutnya disini nanti kita fokus ke poin nomor 3 Yaitu individu itu ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia ya Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka dia akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang masih membutuhkan Kemudian disini nanti untuk urutan penempatan Itu didahulukan untuk yang THK2 Kemudian didahulukan guru nona ASN sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun Kemudian didahulukan lagi yaitu terakhir Sisa formasinya akan diberikan untuk teman-teman pelamar umum ya Terdiri dari lusur PPG dan juga guru nona ASN sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun Dan juga teman-teman guru swasta Nah selanjutnya disini untuk lanjutannya itu adalah kira-kira seperti ini Jadi kalau misalkan di sekolah sendiri itu ada kebutuhan Maka jika kita lulus akan ditempatkan di sekolah kita sendiri Kalau misalkan tidak ada kebutuhan akan ditempatkan di sekolah lain Dalam satu instansi untuk mapel yang sama Tentunya itu nanti akan berdasarkan dari perengkingan ya Perengkingan pertama itu berdasarkan dari perengkingan prioritas Kemudian untuk perengkingan yang kedua itu adalah perengkingan berdasarkan dari nilai Nah sehingga untuk simulasinya seperti yang ada di gambar kanan ini Nah ketika disini ada peringkat satu kemudian di sekolahnya ini sudah tidak ada kebutuhan Sudah kelebihan guru Maka dia akan dicarikan sekolah lain ya dalam satu instansi yang masih membutuhkan Dikarenakan sekolah induknya sudah kelebihan guru Maka akan dicarikan atau ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan Nah berikutnya disini dia akan menjadi pemenang satu kan Karena bisa ditempatkan Nah selanjutnya peringkat dua ini adalah ketika di sekolahnya itu ada kebutuhan Maka disini akan ditempatkan pada sekolahnya sendiri Atau ditempatkan di sekolah induknya teman-teman Nah selanjutnya untuk simulasi yang kedua Yaitu jika disini kita peringkat satu Peringkat satu kita itu tidak bisa ditempatkan di sekolah induk Karena sudah kelebihan guru dan juga tidak bisa ditempatkan di sekolah-sekolah lain dalam satu kabupaten Dicarikan disana ada guru nuran yang masing-masing Maka disini kita tidak jadi lulus ya Kalau misalkan formasinya ini sisanya masih cuma ada satu Maka disini nanti kita tidak lulus peringkat satu ini Malah yang lulus itu adalah yang mendapatkan peringkat dua Nah sehingga dia itu disini akan bisa ditempatkan di sekolahnya sendiri Dicarikan di sekolahnya itu ada kebutuhan Nah sekarang pertanyaannya yang dimasukkan dengan kebutuhan itu kira-kira bagaimana Kemudian untuk geser-mengeser ini tidak ada bergeser-mengeser Kemudian yang bisa digeser itu kira-kira yang seperti apa Nah selanjutnya disini coba kita buka Yaitu sebagai contohnya dari yang ditanyakan oleh kawan kita di depan tadi Yaitu misalkan disini ada sebuah sekolah Kemudian disini ada P3 Kemudian di sekolah tersebut itu juga ada pelamar umum Jadi dalam satu sekolah itu ada guru norennya itu dua ya Guru norennya itu dua yaitu disini P3 Atau pelamar kebutuhan khusus guru nona SN Namun dia itu ijazahnya itu adalah bahasa Inggris Statusnya adalah P3 Kemudian dia itu ketika pendaftaran dibuka kemarin Itu dia itu mendaftar sebagai guru kelas SD Nah kemudian disini untuk yang P4 atau pelamar umum Dikarenakan untuk jumlah pendaftar kebutuhan khusus dalam satu insasi Itu sudah melebih dari jumlah formasi yang disediakan di dinas pendidikan Maka P4 ini tidak bisa mendaftar Nah sementara disini untuk P4 itu adalah posisinya mengajar di kelas 3 Nah kira-kira disini nanti bagaimanakah penempatannya Manakala disini untuk P3 itu nanti bisa lulus Nah tentu saja nanti perhitungannya adalah seperti ini Kita kembali pada mekanisme seleksi menggunakan CAT Yang poin nomor 3 ya Yaitu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak ada maka ditempatkan di sekelah lain Nah disini Jadi pelamar P3 dan juga P4 ini adalah statusnya sama-sama guru indok ya Jadi P3 dan P4 ini statusnya sama-sama guru indok dan sama-sama di sekolahnya ini terdapat kebutuhan Nah selanjutnya nanti mekanismenya bagaimana kalau misalkan lulus ya Jadi perengkingan P3 itu adalah di rengking P3 sekabupaten Nantinya akan diurutkan ya dari nilai yang tertinggi Setelahnya kalau misalkan P3 ini lulus Maka dia nanti dikarenakan ijazahnya itu bahasa Inggris sekarang sudah linear dengan guru kelas SD Dan kemarin ketika mendaftar itu memilih formasi jabatan ahli pertama guru kelas Maka ketika P3 ini lulus Maka dia akan mengisi kekosongan jabatan yang ada pada kelas 3 ini Nah sehingga P4 ini nanti dia akan bisa tergeser ya Maksudnya tergeser itu disini tidak tergeser dari guru non-indok Namun digeser dari guru indok Sesama guru indok ya Dikarenakan disini statusnya P3 ini sama halnya dengan guru indok yang ada pada sekolah ini Nah kira-kira untuk mekanisme penggeseran yang mungkin akan terjadi Itu adalah seperti itu Ini sama halnya dengan di tahun kemarin pun juga banyak sekali yang seperti itu Jadi ada pelamar kebutuhan khusus yang dia itu lulus Kemudian ada P4 yang tidak lulus dalam satu sekolahan Maka ketika khusus itu lulus Maka dia diangkat di sekolahnya Dan yang pelamar umum itu adalah tidak kepegian kelas itu merupakan sebuah hal yang wajar ya Namun disini tidak bisa kalau misalkan ditempati oleh pelamar P3 ya Misalkan dari sekolah lain Jadi nanti ketika P3 ini lulus Dia akan ditempatkan di sekolahnya sendiri ya Karena untuk bahasa inggris ini adalah dia itu linear dengan guru kelas SD Dan nanti ketika SK nya turun Itu akan menjadi ahli pertama guru kelas SD teman-teman Nah kira-kira adalah seperti itu Semoga nanti kita semua yang saja ini bisa lulus ya di tahun ini Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.